Bocah laki-laki yang meninggal dunia usai operasi pengangkatan Amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan malapraktik ke dokter. Sebelum meninggal korban sempat kritis dan koma selama 13 hari. A. Bocah laki-laki berusia tujuh tahun ini meninggal dunia di rumah sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat usai menjalani operasi pengangkatan Amandel. Kondisi korban sempat kritis dan tak kunjung sadarkan diri. Korban mengalami koma selama 13 hari hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Dokter lantas mendiagnosis korban mengalami mati batang otak. Pihak keluarga pun tak terima atas penjelasan dokter dan menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses operasi. Keluarga korban lalu melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dugaan malapraktik. Katanya anak ini akhirnya mati batang otak. Itu yang kami tidak tahu ya bahasa medisnya seperti apa. Lalu mereka merangung-raang menangis dan segala macam. Barulah di situ kami merasa kok ada tindakan-tindakan yang tidak pas. Ya pihak manajemen saat ini hanya menyampaikan buka cita karena keluarga juga sedang kalut. Jadi hanya komunikasi juga masih belum tetapi ya dengan banyak hal yang terjadi ada kejanggalan-kejanggalan kemungkinan kami rapat keluarga nanti dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Awalnya korban dan kakaknya mendapat rujukan dari Puskesmas untuk menjalani operasi di rumah sakit Kartika Husada. Keduanya sama-sama mengalami sakit tenggorokan dan telinga serta harus menjalani pengangkatan amandel. Korban menjalani operasi lebih dulu dan kondisinya justru kritis usai di operasi. Sementara kakak korban pulih lebih cepat. Dari Bekasi Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengatau lebih lanjut terkait meninggalnya seorang anak setelah operasi pengangkatan amandel. Kami terhubung dengan paman korban Walter Franciscus Sinaga. Selamat sore Pak Walter. Selamat sore Mbak Anissa. Pak Walter boleh diceritakan Pak seperti apa kronologinya. Korban dan kakaknya operasi di waktu yang hampir bersamaan tapi korban koma mohon maaf kemudian akhirnya meninggal dunia. Sementara kakaknya sembuh lebih cepat. Menurut Anda apa yang salah Pak Walter? Ya kalau kami ditanyakan apa yang salah mungkin kami juga tidak mampu menjelaskan karena tidak ada penjelasan sama sekali dari pihak rumah sakit kepada keluarga. Ini saya bersama papanya Alvaro. Jadi intinya adalah anak kami ini dua-duanya masuk ruang operasi lalu adiknya masuk lebih-lebih ke luar dari ruang operasi. Ada henti nafas lalu ditangani secara medis oleh mereka tetapi langsung dimasukkan ke ruang ICU. Dan sampai hari keempat baru itu pun karena paksaan keluarga baru diinformasikan kenapa terjadi penjelasan apa itu. Tidak tahunya di hari berikutnya kami diinformasikan bahwa anak kami terjadi mati batang otak. Dan pihak keluarga menuntut untuk dirucut ke tempat yang lain. Tetapi mereka berdali bahwa harus ada rapat manajemen dulu. Jadi papanya juga agak kesal. Dan setelah itu ada rujukan-rujukan yang dicoba tetapi selalu ditolak oleh rumah sakit yang lain. Dan akhirnya sampai hari ini kemarin akhirnya anak kami dipanggil di 18.45. Baik, Pak Walter apakah ada prosedur yang dilakukan sebelum korban menjalani operasi? Mungkin pemeriksaan alergi, seberapa kuat ketahannya terhadap anestesi dan lain sebagainya? Ya kalau kekuatan anestesi kita kan nggak tahu ya itu kan hanya pihak dokter yang tahu. Tetapi prinsipnya anak-anak kami ini masuk ke dalam rumah sakit itu hanya diagnosanya adalah sakit amandel. Dan itu dirujuk oleh puskesmas dan didiagnosa oleh pihak rumah sakit Kartika Usanda juga. Lalu ditentukanlah jadwal operasi. Jadi setelah ditentukan jadwal operasi ya kami keluarga kebetulan ibunya, adik kami ini ya menghantarkan anak-anaknya. Tapi faktanya adalah setelah keluar dari ruang operasi, puji Tuhan abangnya sih sehat sekarang ya. Tapi sedih sekali dia karena bersama dengan adiknya tapi dia ditinggal adiknya. Nah gitu adiknya jadi setelah masuk ruang operasi sampai terakhir di hari ke-13 di rumah sakit sama sekali tidak ada komunikasi dengan ayah bundanya. Pak Walter selama 13 hari keponakan Anda, apakah ada penjelasan tertentu dari rumah sakit? Tentunya Anda dan sekeluarga bertanya-tanya apa yang terjadi? Apakah ada penjelasan yang clear dari rumah sakit terkait hal ini? Kalau Anda mengatakan tadi dirujuk ke rumah sakit lain juga nggak bisa? Jadi di hari pertama ketika setelah operasi keluarga bertanya pun tidak dijelaskan hanya dibilang ada gangguan, ada serangan, anak kami kejang-kejang. Dan di hari kedua kita tanya juga belum masih dalam perawatan sampai akhirnya pihak keluarga agak sedikit marah. Baru di hari ke-4 lah disampaikan bahwa anak kami ini mati radang otak. Jadi batang otaknya jadi mati di hari ke-4 lah baru dapat informasi itu. Lalu karena papanya masih di laut, karena belayar, kembali di hari ke-6 atau hari ke-7, mereka minta rujukan ke rumah sakit lain untuk second opinion, pihak manajemen mengatakan kami harus rapat dulu. Nah disitulah membuat pihak keluarga menjadi semakin marah dan tidak ada upaya penjelasan apapun kepada pihak keluarga. Baik Pak Walter, jadi meminta second opinion dari rumah sakit lain pun tidak diperbolehkan? Dirujuk ke rumah sakit lain pun tidak boleh? Mereka tidak mengatakan tidak boleh, tetapi mereka selalu bilang kami rapat manajemen dulu. Baru setelah hari ke-8 itu kami ketemu dengan pihak manajemen, barulah mereka mengusahakan rujukan ke beberapa rumah sakit yang laporannya adalah selalu ditolak. Karena mereka tidak siap menerima kondisi pasien yang sudah sangat membahayakan. Pak Walter, mohon maaf, rapat manajemen yang dimaksud oleh rumah sakit itu lebih ke soal administrasi atau merapatkan hasil operasi yang ternyata berakhir salah gitu Pak? Nah itu yang kami selalu bertanya-tanya ke Dewa ya, ketika kami mau menanyakan tentang resume medis atau penjelasan tindakan-tindakan mereka, yang dihadirkan itu bukan dokter penanggung jawabnya, tapi yang dihadirkan itu SDM atau UMAS atau jurubicara dari rumah sakit. Itu yang membuat kami menjadi agak semakin teras dan marah ya, karena kami tidak mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Dokter yang mengoperasi sendiri sudah bertemu Pak, keluarga? Bertemu sudah, tetapi kalau yang dokter anestesi selalu ketika-ketika mau bertemu dengan kami selalu katanya lagi tindakan kah atau lagi ada rapat di mana, kami tidak pernah mendapatkan full. Karena anak kami kan ditangani oleh empat dokter, dokter anestesi, dokter THT, dokter tarap, dan dokter anak. Dan masing-masing orang itu ya berprinsip kepada pekerjaan yang masing-masing, tidak seperti layaknya tim kalau yang diinformasikan ke keluarga. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Walter Francisco Sinaga. Semoga keluarga juga segera diberikan pencerahan tentang apa yang terjadi dengan korban atau keponakan Anda. Terima kasih banyak Pak Walter. Terima kasih banyak Pak Walter.